alhamdulillah udah sampai di tanah pasundan kita mulai dari bumi nak kasa aden kangen dini hari kami nyampe sini dan dimulai silaturahmi tentunya untuk menjalin tali persaudaraan yang panjang nantinya pagi-pagi sudah di screen kadu kadu teh durian cena itu akan tadi sebenarnya nih ke saya emang biasanya pagi-pagi teh sarapannya langsung durian gitu ya bener jadi alhamdulillah kami teh sudah berdamai sarang pamali abu mali oge gitu terus Abi bersahabat oge sarang kami tos gitu itu mitosnya kan suka di bikin akang mitos kami tos teh kaya akang mitos teh eh nggak boleh pagi-pagi deh sarapan nanti perutnya sakit ih itu orang tua dia memang sakit kalau ke tersebut jadi alhamdulillah mitra-mitra sadaiana anu di kawasan tasik Ciamis Banjar terus cara Pangandaran Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat Majenang dan sekitarnya Ini lagi diskusi Sama Kang Aden untuk mengajak Beliau dan Teman-teman semua yuk ngumpul bareng Di tempat kami nanti Pas Green Opening Durian Traveler Store Bandung Untuk kita Ngobrol tentang Apa namanya Permasalahan dalam Bertanai Durian Kang Aden ini Petani Tapi petani istananya keren banget Petani istananya keren Tadi malam dini hari Kita sampai sini sampai kekaget Ini istana mana Beliau petani yang sama Kayak saya Sudah mengalami leka-leka Laki-laki dalam bidang tani Tapi ya itu Seninnya bertani memang kita harus Menemukan banyak masalah Apalagi bertani durian Oh gitu Apalagi bertani durian Tidak semanis buah durian Mas Mas Saya palah justru khawatir gini Kang Rasa pahit dari buah durian yang Ngangin ini Mungkin dihasilkan dari kepahitan Petani saat ini Jadi welcome to the jungle Kang Beliau Sudah berapa tahun Kang Berkebun Sebetulnya sudah dari kecil Dari SD itu saya sudah nanam durian lokal Dari biji itu Dan ini sudah dari kecil Makanya ada pohonnya yang gedenya Yang seusia saya itu sudah di atas Di atas pinggang Yang dari kampung Akang Yang Akang tanam saat ini sudah panen apa belum? Yang dulu nanam biji? Yang bakalan nanam biji? Sudah Sudah sering panen Tapi bulan musim ini Enggak berbuah Oh musim ini enggak berbuah Lagi istirahat dulu Ini dari kampungnya Kang Aden Kampung Nate Kampung Nate Kampung Desa Karyawangi Kecamatan Salopak Tapi secara geografisnya Lebih dekat ke Kecamatan Manonjaya Manonjaya Kalau Manonjaya saya sering dengar Karena bahwa kalau naik bis dari Jakarta Sering dengar kata-kata itulah Cuman punten lah Yang jual salah kan Manonjaya Yang jual salak di Ceborna Kulahang Pak Haji Basir Salak Haji Basir paling manis Di Ceborna Kulahang gitu Mitosnya Mitosnya gitunya Disirap apa Cebor Sirap Oke air Aren Tapi itu mitos lah Cuman bumbu penjual pedagang aja Ini udah nginep 3 malam ya Udah 3 malam Untuk nyambut Atur nohon nih Kalau ini enggak diamankan Nanti enggak ada buahnya Ini kategorinya masih fresh loh Udah nginep 3 malam ya Walaupun udah sedikit meletek Dan daerah sininya udah agak sedikit berat Tapi enggak enggak bonyok nih Ini juga sama Jadi masih kayaknya fresh Lain kayaknya fresh Pakai F Bukan pakai P Ya kalau sebenarnya pakai P Lain fresh Ada fresh Mereka di fresh Buntan ya Buntan Buntan ya Masih oke Ini masih Ini udah meletek banget Tadi juga masih kering Enggak karakter yang basah Nah ini meletek juga Jadi saya penasaran Pengen silaturahmi Ketempat beliau nanti Karena semalam Saya disini merasa sejuk Tapi Saya belum ngukur MDPL-nya berapa Tapi duriannya kok Masih kategori Kering gitu Padahal udah meletek Masih kering Masih kering Ini masih kategori bagus gitu Masih masih Ini warnanya warna durian lokal Tapi oke Kang Puntan lah Ditampik kan Ini tertahan Kadu Baru kemarin Kita dapetin ini Di tempatnya Omas Win Di Magelang Salaman Karakter durian susu Tapi ini agak sedikit Terkoreksi Diketebalan Berarti ada Kemiripan dengan Durian Magelang ya Jawa Tengah Jawa Barat Daerah sini Mirip sekali Dari visi keluar Maupun dari Warna Tekstur Serta rasa Ini cocok banget Jadi menu sarapan Dia lembut Creamy manisnya Balance Bagus Tidak ketemu Strong-strong yang Over hidup Padahal ini udah nginep Tiga malam Ini berarti Lumayan tahan Simpan Yang ini Yang ini Saya tadi agak underestimate Melihat Warna kuning kulitnya Biasa Yang kuning itu cenderung Lebih sensitif Biasanya Biasanya Tadi melihat Ngintip-ngintip Tapi Rasanya enak Enak Masih kering ini Saya lanjut Yang kuning lagi Ini dari pohon yang berbeda Ini dari daerah yang sama Apa daerah yang berbeda Ini dari daerah yang berbeda Tapi masih satu kecamatan Masih satu kecamatan Masih satu kecamatan Masih apa Kalau di Masih satu rumpun Ini gurih Cuma enggak ada pahitnya ya Kita enggak usah Mencari pahitnya dulu Karena hidup Menjadi petani Sudah terlalu pahit Takutnya Pahitnya durian Pahitnya nanti Kita bisa closing Pakai kopi tanpa gula Tapi untuk durian lokal Nusantara Ini udah layak jual Untuk layak jual Layak di bawah ke Jakarta Layak Ini udah layak Dan saya yakin Teman-teman penyita durian Ini sudah masuk Untuk steleranya Jadi udah ada gurih Manis Teksturnya tidak Mengkal Ketebalan dagingnya Ini bukannya tebal Namun juga bukan yang ipis Sedang Sedang Padahal kalau yang ininya Yang unggulannya enggak ini mas Enggak berbuah Mas Jigit udah nyoba yang mana tadi? Udah dua-duanya Saya nyoba yang ini Ini belum Ini belum Ini kering asik Dual juga Pakai ini mas Oh itu beda lagi mas Itu putih kayak kapas Ayo bah Gabung Ini enak banget Susu Ya kan susu banget kan Jadi ketemunya Susu kental manis Dikasih sedikit keju lah Jadi gugurin Bukan karena lengket sih pulet Nah mas yang kemarin saya coba ini nih Yang bekas tupe Ah itu biasanya Biasanya lebih pahit Kemarin Arutup aja nih Mas kayaknya bajing Namina Mas kayaknya bajing Bajing loncat Tapi bukan bajing yang lancat Bajing loncat Ayo lebih gitu Pak Ayo Ayo Lancat ke astana Mas coba masuk Mas Mas cipain enggak? Kita masih mempelayar Ya menikmati durian dari tasik Kalau uniknya tasik bahasnya itu apa ya Manisnya pas Tidak terlalu Enggak nonjol banget Terlalu nonjol banget Jadi Belen manis Gurinya tuh belen Enggak Enggak jalan masing-masing Jadi bergandeng tangan Antara manis Sarang gurih Biasanya ayah Durian manis Naka kanan Gurinya kakiri Terus pahitnya Mecelong kaluhur Dengan tiga rasa Tapi masing-masing Adinya tuh ngeblend Cek bahasa di kampung Abi Tapi bahkan sebuah pun ada Dabit backup Gitu Ngeblend Gitu Ini sedikit lebih Ke arah kuat rasa Namun problemnya di tekstur Resulnya rada keras Aku suka ini Kalau saya favoritnya Turian susu Saya favoritnya yang ini Yang kuning Yang ini Sampai udah nyoba yang ini Belum Ini rasanya lebih variatif Susu juga karakternya Susu popi Udah ada ini Udah ada berair Iya Tapi ininya Enggak Enggak bonyok Masih Cuman memang Sudah agak Berlendir Agak berair Tapi kalau udah tiga malam Masih begini sih Masih oke Ini oke banget Untuk jualan Sampai Tiga malam kayak gini Masih oke Ini hari ketiga Besok udah masih oke Hari kelima Hari kelima udah gak bisa Hari kelima udah gak bisa Kayaknya lagi musim kering ya Gak hujan ya Musim hujan gak Di satu bulan ini Udah jarang Tapi dua bulan yang lalu Di geya hujan ya Saya suka yang ini ya Kurih Kurih Ngeblendnya lembuk Asik Karakternya Karakternya Bersama Manis kurih Yang ini mas Atau yang kuning tadi Yang mana tadi Yang ini Yang ini Oh yang kuning Oh ini belum pecah nih mas Sejak rasa gurinya tuh asik Gurih, manis Dan ketahanan Buahnya bagus Karena ini udah tiga hari Kalau saya menemukan Orang santan ya Iya Jadi Ada aroma santan Yang melihat dari Gurihnya panjang Pertatakan aroma santan Yang asik Gitu gurihnya Masih bagus Ini kering Udah tiga malam juga Iya sama Punten Engesnya satu pohon ya Sama itu Punten Satu pohon Iya satu pohon Entah susunan dalunnya Satu pohon Saudara Salancut Tiga hari gini Senang jualan kita Saya lebih bergairah Menjual yang kayak gini Saya lebih bergairah menjual yang kayak gini Saya lebih bergairah menjual yang kayak gini Tunggu Amin Sampai começar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Samo